Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi teman-teman semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan bahagia pada kesempatan kali ini saya akan mereview villa salah satu villa di pantai menganti dengan bangunan tingkat dah disini ada dua unit ya teman-teman terlihat di depan dengan model kerucut tentunya tingkat dan ada balkon sehingga bisa menikmati pemandangan dari balkon belakang teman-teman ini tampilan depan seperti ini ini tingkat lantai keduanya mari kita masuk ke dalam ya teman-teman dan ini ada Bapak Lasikun pemilik dari villa ini ini untuk lantai bawahnya cukup luas teman-teman ini ukuran 6x6 jadi ya untuk kamarnya 6x6 untuk luas bangunan 6x9 dan untuk tatanannya seperti ini pintu masuk langsung yang sebelah kanan ada kamar mandi sebelah kiri juga ada kamar mandi teman-teman nah ini nah untuk yang sebelah kiri itu kamar mandi klosetnya seperti biasa dan untuk yang kamar mandi sebelah kanan itu menggunakan yang duduk ya teman-teman ya airnya itu masih dingin ya belum ada hot waternya nah ini langsung kita ke pandangan depan ya teman-teman ya ini cukup luas banget ini cukup untuk enam orang ini Oh gede-gede banget ini disini ada tersedia kasur pusat dua kemudiannya kasur lantainya ada dua juga di atas nanti kita akan lihat ya ini kita melihat pemandangan dulu dan ini untuk balkonnya seperti ini ini ada kursi lumayan buat duduk buat nyantai bisa menikmati pemandangan teman-teman langsung teman-teman Nah itu di bawah di ujung sana itu banyak sekali tempat-tempat buat selfie buat foto ya teman-teman ya dan di bawah sini itu ada lokasi camping teman-teman nah disana ada keterangannya disana camping ground mengantik Nah biasanya itu disini rame tenda-tenda camping itu ada di sini ya jadi cukup indah sekali untuk pemandangannya teman-teman pokoknya untuk santai untuk honeymoon untuk bulan maju untuk semuanya itu bener-bener enak banget lokasinya dan pemandangannya luar biasa baik setelah ini kita akan lihat ke lantai dua teman-teman Nah untuk fasilitasnya itu ada kipas angin ya tentunya ya kemudian disini ada air air minum kemudian ada teko pemanas air jadi kita bisa menikmati kopi di sini ya teman-teman ya Nah kita langsung ke lantai dua teman-teman jadi ini pintu masuk kemudian disini ada tangga ke atas teman-teman tetap harus hati-hati teman-teman nah ini dia jadi teman-teman ini di lantai dua ini ada kasur satu kasur busa kemudian ada kasur lantai teman-teman dan disini ada tempat area parkir kedaraan dan itu penghidupan-penghidupan lain juga ini dia Wah mantap teman-teman walaupun disini tidak ada kursi tetapi setidaknya kita bisa berdiri ataupun istilahnya lesehan ya kita duduk disini seperti ini nyantai sambil ngopi sambil menikmati pemandangan laut yang sangat indah sekali teman-teman Nah teman-teman untuk pengunjung atau penginap bisa pesan disini teman-teman disini ada warung damai Mbak Tri ya disini ada nomor WA nya disini nanti teman-teman bisa pesan dan nanti langsung diantar sama pemilik warung ini teman-teman untuk menunya seperti ini teman-teman bisa membaca sendiri ya ada ikan bakar cumi goreng tepung cumi asam manis dan lainnya ini teman-teman harganya juga cukup ekonomis teman-teman Nah untuk baterainya itu ya ini dia cukup cantik teman-teman oke nah ini dia untuk untuk lokasi warungnya itu di di area parkir penginapan teman-teman teman-teman nah ini dia ini untuk area parkir penginapan ya maksudnya orang yang menginap bahwa kendaraan itu parkirnya disini atau bisa juga di atas sana jadi untuk villanya itu posisinya disana teman-teman Nah jadi kalau teman-teman pengen menikmati menu makanan di warung langsung teman-teman tinggal turun sedikit ke sini ya Nah ini dia warungnya di sini nah ini teman-teman bangunan yang tadi itu masih di bawah ya di lantai ya untuk tempat tidurnya untuk busanya dan untuk yang bangunan satunya ini menggunakan ranjang teman-teman ukuran bangunan hampir sama hanya saja untuk lantai lantai keduanya itu lebih luas ya karena yang tadi itu ukurannya kurang dari tiga meter luasnya lebarnya dan yang untuk ini itu tiga meter sehingga tiga meter lebih sehingga di atas untuk lantai duanya itu lebih luas dari penggunaan yang sebelahnya ngomong-ngomongin soal tarif ini teman-teman ini langsung dari pemiliknya yaitu 800 teman-teman karena belum AC ya dan mungkin kalau sudah AC tentunya nambah dan untuk sementara memang masih di tarif 800 teman-teman jadi untuk pagi hari itu teman-teman atau pengunjung itu dapat kopi Iya kopinya itu tersedia disini airnya ada pemanasnya ada tinggal bikin sendiri dan itu ada cemilan lah ya cemilan cemilan ya sama tetap untuk kamar mandinya ada kanan kiri jadi kalau misalkan berkeluarga satu keluarga itu lebih dari 10 itu tidak terlalu ngantri untuk kamar mandinya ya karena ada dua ini juga klosetnya kloset duduk video kali ini cukup sekian semoga informasi ini bermanfaat untuk teman-teman Terima kasih yang sudah menyaksikan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh